Dreamy Effect Hari ini kita bakal bahas 3 cara atau lebih tepatnya 3 level kita bisa nambahin Dreamy Effect ini di post-production Seperti biasa ini dicontohin di Final Cut Pro tapi bisa banget diaplikasiin ke aplikasi lain juga Ini udah ada clip yang ku color grade terus ku compound clip biar rapi biar gak pusing ngeliatnya ya Kalau yang color gradennya pake adjustment layer jangan lupa di compound sama adjustment layernya juga Level 1 Copy clip yang sama dan taruh di atasnya Di clip yang atas ini kita kasih efek Luma Keyer Ini supaya kita tuh cuma mempengaruhi bagian yang highlightsnya aja dia aja sesuai frame Terus kita kasih Gaussian Blur Aku suka adjust amountnya tuh di 2 dan blur boostnya di 6-8 lah kurang lebih disesuaiin aja Kalau masih terlalu kencang efeknya kurangin aja opacity-nya Ini before, ini after Ini yang paling minimal efeknya dan yang paling sering ku pake Level 2 Kita modul yang level 1 buat nanti kita bandingin Kita copy ulang lagi dan taruh atasnya Ini mirip Tapi kita gak pake Luma Keyer Kita pake Gaussian Blur aja Ganti blind mode ke screen dan turunin opacity-nya Biasa aku pake di sekitar 3-10% tergantung Ini overall semuanya jadi lebih soft dan dreamy gitu ya Before, after Level 3 Mix and Match Jadi kedua cara barusan itu bisa kita kombinasiin Misalnya kita bikin tumpuk 3 layar gini Terus kita pasang yang level 1 dan 2 barusan Aku kadang ngelakuin ini waktu ngedit footage dari HP Supaya footage-nya gak terlalu tajam secara digital Tapi yang paling sering aku pake ya yang level 1 tadi Karena pengen yang ini malah juga gak pengen Keliatan banget itu pengen efeknya lebih subtle Ini perbandingan no efek Level 1 2 3 Jadi itu caranya Silahkan dipake kalau tertarik Dan kalau saran dari aku sih Hati-hati aja pas pake Karena ini efek yang menurutku Kita tuh cenderung gampang untuk pake secara berlebih Dan apakah cara ini bisa menggantikan Miss Filter? Menurut pengalamanku di beberapa situasi Iya Tapi tergantung kondisi lightingnya aja Kadang-kadang tuh pasti tetep ada bedanya Sesuaiin aja dengan style dan kebutuhan Bye